Sebuah video memperlihatkan bus ditahan oleh petugas SPBU viral di media sosial. Bus tersebut ditahan karena terdapat penumpang yang buang air besar di dalam toilet bus, sementara toilet bus hanya diperuntukkan untuk buang air kecil saja. Sehingga ketika bus berhenti, penumpang dilarang untuk buang air kecil apalagi buang air besar, mengingat lubang pembuangan dari bus ini langsung ke tanah. Seperti kejadian yang ada di video viral ini, bus ditahan karena ada kotoran yang keluar dari toilet dan langsung jatuh ke asfal di SPBU. Pada video tersebut terlihat Satpam SPBU masuk ke kabin bus dan menanyakan siapa yang buang air besar. Satpam SPBU juga mengatakan kalau bus tidak akan jalan sampai pelaku buang air besar mengaku. Diketahui beberapa bus sudah dilengkapi safety tank, namun itu adalah opsional dari karuseri. Kebanyakan bus yang beredar dan dilengkapi dengan toilet biasanya tidak memakai penampung. Menurut salah staf karuseri tenteram di Mas Raditya, toilet yang terpasang pada bus biasanya belum memiliki tangki pembuangan, jadi apa yang dibuang langsung turun ke jalan. Sebenarnya toilet bus bisa disertai dengan safety tank, namun harus pesanan khusus. Selain itu, jarang terdapat bus yang memesan untuk memakai safety tank. Untuk itu jika toilet bus dipakai untuk buang air besar, tentu tidak higienis dan membuat jalanan kotor. Penumpang di Himbau tidak sungkan meminta bus untuk berhenti di rest area agar bisa buang air besar di toilet. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!